Inilah 3 jenis orang yang paling sulit di santet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera buat kita semua Baik saudaraku Tidak bisa kita pungkiri Meskipun kita semua berada di era kemajuan teknologi saat ini ya Namun praktek-praktek santet masih saja merajalela Khususnya di Indonesia Seakan tak mau ketinggalan zaman Nah metode-metode yang digunakan untuk menyantet orang saat ini juga sangat bermacam-macam Yang paling merasakan yaitu santet yang dikirim lewat SMS, telepon, ataupun semacamnya Nah saat korban menerima SMS, ataupun chat WhatsApp, ataupun telepon dari penyantet itu Maka dampaknya akan langsung terasa Biasanya ada yang malamnya mimpi buruk Badan terasa panas atau sakit bahkan ada juga yang langsung pingsan begitu menerima telepon tersebut Namun sehebat-hebatnya santet apapun itu ya Akan sulit menembus orang yang memiliki tiga sifat seperti yang akan saya jelaskan berikut ini Nah untuk yang pertama itu orang yang selalu tertawa, bahagia, gembira, dan berpikir positif Jangan heran ya, kalau orang-orang yang selalu tertawa, bercanda tawa dengan teman-temannya, keluarganya, atau rekan kerjanya Itu adalah orang yang paling sulit disantet, bahkan cenderung tidak bisa disantet Karena orang-orang yang punya sifat seperti ini biasanya selalu berpikir positif Kemudian yang kedua Yaitu orang yang selalu berbagi atau bersedekah Nah orang-orang semacam ini akan sulit disantet Karena sifatnya yang suka berbagi atau sedekah itu membuat banyak didoakan oleh orang lain Semakin banyak berbagi maka semakin banyak juga orang yang mendoakannya Kemudian yang ketiga Orang yang taat kepada Allah SWT Menjalankan segala perintahnya dan menjaga diri dari sifat-sifat yang negatif Tidak ada kekuatan yang dapat menandingi kekuatan dari Allah SWT Oleh karena itulah, orang-orang yang dekat dengan Allah SWT Tidak akan bisa disantet Baik saudaraku, itulah tiga jenis orang yang sulit disantet Atau bahkan tidak bisa sama sekali untuk dicelakai dengan santet Semoga saudaraku semuanya yang menyimak video ini Juga termasuk dalam orang-orang yang selalu dilindungi oleh Allah SWT Dan tidak bisa disantet ataupun terkena gangguan lainnya Baik, saya rasa cukup sekian dari pembahasan kali ini Semoga apa yang telah saya sampaikan hari ini Bisa bermanfaat bagi Anda semua Dan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai masalah Anda Yang berkaitan dengan gangguan gaib yang mungkin sedang Anda alami saat ini Silahkan bisa langsung menghubungi di nomor yang ada di bawah ini Baik saudaraku, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya Dan saya Kang Sudiruk pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Salam Sejahtera